Pemirsa Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo menyelenggarakan acara sidang senat terbuka dalam acara wisuda ke-18 dan angkat sumpah D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pemuda Kabupaten Temanggung. Sidang senat terbuka dalam acara wisuda ke-18 dan angkatan sumpah D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo dilaksanakan di Gedung Pemuda Kabupaten Temanggung. Sejumlah 104 mahasiswa dari angkatan 18 dan 2 mahasiswa dari angkatan 17 dapat diwisuda Kegiatan yang berjalan dengan khidmat ini dihadiri oleh orang tua wisudawan Koordinator Kopertis Wilayah 6, Ketua PPNI Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Kepala Dinas Kesehatan dan Tamu Undangan lainnya Dari 106 mahasiswa yang diwisuda, terdapat 30% mahasiswa yang sudah diterima bekerja di beberapa rumah sakit Dan 70% lainnya hanya memilih untuk melanjutkan pendidikan ke S1 Bekerja di Jepang serta mendaftarkan diri ke CPNS pada tahun ini Prihanto Direktur Ngesti Waluyo mengucapkan selamat kepada peserta wisuda Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Angkatan ke-18 Wisuda ini merupakan titik awal bagi mereka untuk berlanjut ke jenjang berikutnya Berkat dukungan dari orang tua, wisudawan bisa sukses menyelesaikan tanggung jawab mereka di Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Saya Direktur Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo berserah jajaran Senat Akademi juga manajemen Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Atas dukungannya sehingga putra-putri orang tua boleh sukses pada kesempatan ini Biarlah semua itu kita kembalikan kepada Tuhan untuk melayani di dalam dunia kerja khususnya di Keperawatan secara nyata Demikian dari kami terima kasih dan selamat sukses untuk semua Sementara itu Berlian Ketua Panitia berharap nantinya mahasiswa yang telah di Wisuda dapat menjadi tenaga kesehatan yang dapat senantiasa mengabdi kepada seluruh masyarakat Hari ini adalah acara Wisuda sekaligus juga pelantikan mahasiswa Keperawatan Ngesti Waluyo yaitu Angkatan ke-18 Hari ini ada 106 orang mahasiswa yang di Wisuda dan juga dilantik Dari 106 orang mahasiswa, 30% sudah terekrut di beberapa rumah sakit Di antaranya ada rumah sakit Sekar Kamulian, Kelingan, Cikugur, Jawa Barat Kemudian ada rumah sakit Santo Yusuf Hanyi dan juga ada rumah sakit Mardi Waluyo Lampung Sedangkan 70% sisanya di antaranya ada yang melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya yaitu S1 Kemudian juga ada yang akan bekerja ke Jepang dan juga ada yang ingin mendaftar JPNS untuk akhir tahun ini